Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka sejati itu Senantiasa taat menjalankan ibadah agamanya Secara pribadi ataupun berjamaah Silahkan ambil posisi yang nyaman Kita akan belajar santai tapi serius Seorang pramuka sejati itu senantiasa menjalankan perintah agamanya Hal ini juga disebutkan secara jelas dalam kode kehormatan pramuka Baik Trisatya maupun Dasar Dharma Pada kalimat awal Trisatya disebutkan Demi kehormatanku Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa Kemudian di dalam Dasar Dharma Dasar Dharma Pramuka yang pertama disebutkan Pramuka itu Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Hal ini menjelaskan kepada kita Bahwa seorang pramuka sejati dituntut untuk senantiasa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Secara khusus sebagai seorang muslim Kita dituntut untuk takwa kepada Allah SWT Apa itu takwa? Takwa ini bisa diartikan untuk senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya Dan sebagai seorang muslim tentu kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam agama Islam Dan tentu diantara teman-teman kita ada yang berbeda keyakinan atau berbeda agamanya Maka kita juga dituntut untuk senantiasa saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain Dan secara khusus kita akan bahas taat kita kepada Allah SWT bagi seorang muslim Pada pembahasan kita kali ini tidak kita sebutkan secara sempurna tentang perintah agama Islam Atau tentang perintah Allah SWT bagi seorang muslim Tetapi kita akan bahas beberapa perintah Allah SWT yang umum kita praktekan bagi remaja di setiap harinya atau dalam kehidupan hari-hari kita Yang pertama Bagaimana seorang pramuka muslim sejati itu senantiasa salat tepat waktu Bagi seorang muslim salat adalah perintah Allah SWT dan kita diperintahkan melaksanakan salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam Kemudian ada juga salat-salat sunnah di lain salat fardu tersebut Tetapi minimal bagi seorang muslim kita diperintahkan untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu Dan hal ini juga diperintahkan untuk senantiasa menjaga untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya Baik subuh, zuhur, masyar, maghrib, dan isya Dan khusus untuk laki-laki diperintahkan juga untuk salat berjamaah di masjid Perlu diketahui dan diingat Salat bagi islam atau bagi seorang muslim adalah tiang agama atau penyangga agama islam Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama Dan yang meninggalkan salat berarti sama saja dengan meruntuhkan agamanya Maka seorang pramuka muslim si jati itu senantiasa menjaga dan menegakkan salat 5 waktu Kemudian seorang pramuka muslim si jati itu senantiasa berzikir setelah salat Setiap setelah salat sebagai seorang muslim kita diperintahkan dan dianjurkan untuk berzikir kepada Allah SWT Berzikir artinya senantiasa mengingat Allah SWT Dengan senantiasa memuji kebesaran Allah SWT Di antara bunyi zikir yang senantiasa dilafadzkan Antara lain Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billah, dan lain-lain Bagi seorang pramuka muslim si jati Kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan zikir setelah salat Zikir ini merupakan perintah Allah juga perintah Rasulullah SAW Dan zikir ini juga berfungsi untuk menguatkan iman kita kepada Allah SWT Padahal siapa yang senantiasa berzikir tentu hatinya akan tenang dan tentram Siapa yang hatinya tenang dan tentram tentu dia akan bahagia Dan salah satu karakter pramuka adalah Dia senantiasa senang dan bahagia Dimanapun dia berada Bahkan disebutkan dalam lagu pramuka Di sini senang, di sana senang Kemudian seorang pramuka muslim si jati itu Senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam Yang juga wajib dilakukan bagi seorang muslim Maka seorang pramuka muslim si jati Kita dituntut untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan Dan tentu puasa pada bulan Ramadan Memiliki banyak keutamaan Dan keberkahan di dalamnya Dan ini adalah perintah Allah SWT Yang disebutkan secara jelas Di dalam Al-Quran Dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW Secara jelas dalam hadis-hadis Nabi Selanjutnya Seorang pramuka muslim si jati itu Rajin membantu orang tua Bagi seorang muslim Berbakti kepada kedua orang tua Merupakan perintah Allah dan Rasulnya Bahkan secara gamblang disebutkan Di dalam Islam Ritallahi fi ridul walidain Wasukhtullahi fi suhtil walidain Keriduan Allah Di dalam keriduan orang tua Dan kemurkaan atau kemarahan Allah Di dalam kemarahan kedua orang tua Maka kalau kita ingin mendapatkan Ridul Allah SWT Maka kita juga harus mendapatkan Ridul kedua orang tua kita Sebagai seorang muslim Dan juga sebagai anak dari kedua orang tua kita Kita ditentu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Yang telah menjadi wasilah atau jalan Kita hadir di dunia ini Jasa orang tua kepada kita tentu sangatlah banyak Sejak kita dilahirkan Sejak kita dilahirkan Kemudian orang tua merawat kita Menolong kita dalam setiap kesulitan Sehingga kita tumbuh menjadi remaja dan dewasa Oleh karena itu Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua Minimal sebagai bakti kita kepada orang tua Kita rajin membantu kepada kedua orang tua kita Apapun yang bisa kita bantu Kita usaha untuk membantu Baik dari hal-hal yang kecil atau hal sepilih Sampai hal-hal yang besar Di dalam rumah Kita bantu orang tua kita Baik membersihkan rumah Mencuci piring Menata kembali tempat tidur Dan lain-lain Kemudian seorang pramuka muslim sejati itu Rajin tilawah Al-Quran Tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran Juga diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Bahkan wahyu yang pertama Diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad Adalah Ikro' bacalah Rasulullah SAW Diperintahkan Untuk Senantiasa Membaca dan Mengamalkan Al-Quran Begitu pula Sebagai umat Rasulullah SAW Diperintahkan juga Untuk senantiasa Tilawah Al-Quran Bahkan bukan hanya tilawah Tetapi juga Berusaha Memahami Dan mengamalkan Apa Yang diperintahkan Di dalam Al-Quran Al-Quran ini Merupakan Wahyu Dari Allah SWT Yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Jibril Sebagai petunjuk Bagi seluruh umat manusia Oleh karena itu Sebagai seorang Pramuka Muslim Sijati Kita dituntut Untuk senantiasa Mentilawahi Atau Membaca Al-Quran Dan Mentadap Burinya Sehingga kita Mampu Mengamalkan Apa yang ada Di dalam Al-Quran Sehingga Hidup kita Menjadi Terarah Dan kita Mendapatkan Hidayah Petunjuk Kejalan Kebenaran Yakni Sirotul Musnahim Dan tentu Tilawah Al-Quran ini Memiliki Banyak Faedah Dan Banyak Keutamaan Allah SWT Memberikan Pahala Atau Ganjaran Setiap huruf Yang dibaca Di dalam Al-Quran Untuk Seorang Muslim Oleh karena itu Berbanyaklah Membaca Al-Quran Baik Di pagi hari Maupun Petang hari Selanjutnya Seorang Pramuka Muslim Sijati itu Terbiasa Sedekah Sedekah Merupakan Perkara Yang Sangat Diutamakan Dan Dipentingkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Dilaksanakan Seorang Muslim Dan Rasulullah Juga Memberikan Teladan Bukan Hanya Sedikit Tetapi Banyak Teladan Dalam Melaksanakan Kebiasaan Sedekah Bahkan Rasulullah Begitu Sangat Dermawan Ketika Bulan Ramadan Sedekah Sedekah Merupakan Perkara Yang Sangat Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu Dengan Sedekah Kita Dapat Membantu Orang Lain Baik Membantu Orang Yang Membutuhkan Orang Fakir Miskin Maupun Orang Lain Yang Membutuhkan Bantuan Kita Atau Sedekah Kita Sedekah Ini Adalah Amalan Yang Membawa Keberkahan Dalam Rizki Kita Oleh Karena Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Senantiasa Menisihkan Hartanya Untuk Disedekahkan Begitu Pula Sebagai Seorang Pramka Muslim Sejati Itu Kita Terbiasa Menisihkan Sebagian Dari Rizki Kita Untuk Disedekahkan Baik Secara Sembunyi Sembunyi Maupun Terang-terangan Maka Senantiasa Sediakan Sebagian Dari Harta Kita Untuk Disedekahkan Kemudian Seorang Pramuka Muslim Sijati Itu Terbiasa Mengucapkan Kalimat Toyibah Terbiasa Mengucapkan Kalimat Kalimat Yang Baik Dan Di dalam Islam Ada Beberapa Contoh Kalimat Toyibah Yang Senantiasa Diucapkan Seorang Muslim Di antaranya Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La Hawla Wala Quwata Illabillah Dan Lain-lain Misalnya Ketika Kita Melihat Sesuatu Yang Menakjubkan Sesuatu Yang Indah Atau Sesuatu Yang Menyenangkan Hati Kita Maka Seorang Muslim Mengucapkan Masya Allah Misal Yang Lain Ketika Seorang Muslim Mendapatkan Nikmat Mendapatkan Hal Yang Disenanginya Maka Ia Sedatiasa Mengucapkan Alhamdulillah Atau Ucapan Untuk Menunjukkan Rasya Syukur Kepada Allah Subhanahu Atala Atas Rizki Yang Diberikan Bahkan Bukan Hanya Kalimat Toyibah Tersebut Seorang Muslim Juga Diberintahkan Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Dalam Kesehariannya Baik Di dalam Ucapan Maupun Di dalam Turisan Di media Sosial Oleh karena Itu Seorang Pramuka Muslim Sijati Ia Akan Senatiasa Mengucapkan Kalimat Toyibah Atau Kata-kata Yang Baik Selanjutnya Seorang Pramuka Muslim Sijati Itu Akan Senatiasa Beribadah Tanpa Disuruh Seorang Pramuka Muslim Sijati Itu Dia Akan Senatiasa Menjaga Ibadahnya Tanpa Disuruh Disuruh Oleh Orang Tuanya Gurunya Maupun Orang Lain Ia Akan Senatiasa Berusaha Menjaga Ketaatannya Kepada Allah Ibadahnya Kepada Allah Dalam Kesehariannya Baik Ibadah Solat Zikir Tilawah Al-Quran Dan Ibadah Ibadah Lainnya Dan Ini Merupakan Salah Satu Ciri Pramuka Muslim Sijati Yakni Senatiasa Beribadah Tanpa Disuruh Atau Senatiasa Mandiri Dalam Ibadahnya Bukan Hanya Dalam Hal Ibadah Tetapi Juga Dalam Hal-hal Yang Lain Nah Bagaimana Denganmu Yuk Yuk Kita Jawab Mutabah Berikut Untuk Mengetahui Dan Membuktikan Bagaimana Dengan Ketaatan Kamu Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bagi Seorang Muslim Yang Pertama Apakah Kamu Selalu Solat Tepat Waktu Kedua Apakah Kamu Selalu Solat Berjamaah Di Masjid Ketiga Apakah Kamu Selalu Berzikir Setelah Solat Keempat Apakah Kamu Puasa Pada Bulan Ramadan Kelima Apakah Kamu Pernah Mengeluarkan Zakat Keenam Apakah Kamu Rajin Membantu Orang Tua Ketujuh Apakah Kamu Rajin Tilawah Al-Quran Ketelapan Apakah Kamu Terbiasa Bersedekah Sembilan Apakah Kamu Terbiasa Mengucapkan Kalimat Teyibah Sepuluh Apakah Kamu Selalu Beribadah Tanpa Disuruh Bisa Kalian Catat Atau Ganti Ke Sepuluh Pertanyaan Mutaba'ah Berikut Di dalam Buku Catatan Kalian Nah Sekarang Yuk Kita Cek List Mutaba'ah Berikut Yang Pertama Solat Berjamaah Kedua Tilawah Ketiga Membantu Orang Tua Keempat Tahajud Kelima Solat Tuhah Dan Keenam Sedekah Coba Cek List Aktivitas Mana Yang Senantiasa Kalian Lakukan Di Setiap Harinya Misalnya Tilawah Hari Hari Senin Tilawah Hari Selasa Melakukan Tilawah Rabu Melakukan Tilawah Dan Seterusnya Bisa Kalian Ganti Atau Tulis Ulang Cek List Berikut Di Buku Catatan Kalian Selamat Mencoba Sebelum Kita Tutup Kita Refleksi Terlebih Dahulu Bapak Pandu Dunia Baden Powell Pernah Memberikan Pesan Jika Semua Anak Bekerja Keras Dalam Kepramukaan Pada Akhirnya Mereka Pun Layak Menyebut Dirinya Pramuka Dan Lelaki Mereka Tidak Akan Kesulitan Untuk Mengurus Diri Sendiri See you Next Time Salam Pramuka